Ya saudara warga korban bencana Palu yang saat ini telah menghuni-huni yang tetap di Kelurahan Tondo mempertanyakan hak memilih mereka dalam pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada Desember mendatang. Jelang pemilihan kepala daerah 2020, pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Palu terus melakukan proses pencocokan dan penelitian atau coklit kepada warga di wilayah ini. Namun sampai saat ini proses coklit tersebut belum seluruhnya dilakukan kepada warga di hunian tetap yang ada di Kelurahan Tondo, Kecamatan Manti Kelore. Sejumlah warga mengaku hingga kini belum ada pihak penyelenggara melakukan pendataan atau coklit terhadap mereka untuk memastikan diri terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak yang akan dihelat pada 9 Desember 2020. Ya insya Allah kita, kan kita masih KTP Belarowai nih. Jadi makanya kita itu masih bingung bagaimana nantinya itu. Apa kita masih memilih di sana, apa sudah di sini. Sementara kan kita di sini belum didata. Berarti kita masih KTP Belarowai. Kalau itu belum ada informasi. Oh belum ada informasi. Belum ada pihak Kelurahan atau sahabat datang. Nanti kita kan mendengar dari pihak Kelurahan bagaimana. Kalau memangnya di sini ya di sini. Kalau memangnya ke sana ya kita ke sana mana-mana kan. Sebelumnya pihak KPU Palu telah menyatakan jika seluruh warga yang menghuni-hunian tetap dipastikan terdata. Meski sebelumnya mereka tinggal di luar wilayah Kelurahan Tondo. Sesuai data dari BPPD yang diserahkan ke KPU Palu, Dari 525 kepala keluarga yang menghuni-hunian tetap saat ini, Sebagian besarnya merupakan korban bencana dari Kelurahan Balaroa, Lere, dan Petobo. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah.